Saudara, masih ingat saksi bernama AEP? Saksi kunci yang mengaku melihat Pegi Setiawan di lokasi kejadian yang menewaskan Vina dan Eki 8 tahun silam. AEP diketahui menghilang dan pihak keluarga tidak mendapat kabar dari AEP. Suasana rumah keluarga AEP di kampung Pilar Bulak, desa Karang Asih, kecamatan Cikaran Utara Kabupaten Bekasi, tampak sepi. Bahkan pihak keluarga tidak mengetahui pekerjaan tetap AEP. Karena AEP sering tinggal berpindah-pindah dan merantau. Menurut keluarga, AEP menghilang setelah kesaksiannya yang mengaku melihat Pegi Setiawan alias Perong di lokasi kejadian yang menewaskan Vina dan Eki pada 2016. Hari-hari dibilang di sini, ya enggak kadang-kadang ada. Kadang-kadang ya di mana, usahanya gitu. Kadang-kadang enggak ada di sini, paling sebulan. Tentang masalahnya gitu, gimana. Banyak malah kalau ditanya awal dia di mana, bingung. Gitu. Berarti terakhir ini enggak udah enggak terima, enggak dapat kabar AEP yang lain. Apakah Kang Pegi sendiri mengenal AEP atau tidak? Sama sekali, tidak pernah kenal. Tidak pernah kenal sama sekali. Baru mendengar saat dia memberikan kesaknya? Ya, benar. Merasa dirugikan atas kesaksian AEP. Pegi Setiawan melalui tim kuasa hukumnya berencana melaporkan AEP. Pegi merasa kesaksian yang dikeluarkan AEP beberapa waktu lalu dinilai merupakan kesaksian palsu. Tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap AEP karena memberikan keterangan rasu. Karena kasihan juga lima napidana itu kan karena kesaksian AEP juga. Jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk AEP. Sementara itu, kuasa hukum keluarga dari empat napidana kasus pembunuhan Vinda dan Eki telah melaporkan AEP atas dugaan memberikan kesaksian dan keterangan palsu ke Bares Kimpori. Selain AEP, tim kuasa hukum juga melaporkan saksi bernama Dede atas tudingan yang sama. Kesaksian AEP dan Dede inilah yang cikal bakal. Menjadi dasar untuk klien kami ditangkap di proses lalu di bidana. Ya, patut diduga tidak benar. Maka kita uji. Keberadaan AEP dicari karena kesaksiannya tentang Pegi Setiawan yang berada di lokasi kejadian tewasnya Vinda dan Eki kemudian jadi pertanyaan. Terutama, usai Pegi Setiawan bebas dari tuduhan pembunuhan Vinda dan Eki. Kesaksian AEP itu ya benar tidak bermoral. Kesaksiannya itu palsu banget. Tim Liputan, Kompas TV. Kesaksian aynı Hindi. Terutama, Kompas TV.